Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimana pun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Nah di sempat kali ini Aku akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita love story in the series Nah di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan adegan Dimana akan membuat kita semakin baper dibuatnya Nah seperti apakah yang akan disajikan oleh peran Candy Nah pasti akan sangat seru Jadi jangan lupa saksikan terus Nah di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Ken dengan Maudie yang kemungkinan terbesar Akan menjalankan fitting baju pernikahan Karena memang mamah Anita beserta Papa Arga menginginkan secepatnya Perjodohan Sidan dengan Maudie Oleh karena itu diprediksikan memang Mereka mengetahui bahwa fitting baju tersebut Untuk Sidan dengan Maudie yang awan semua Nah pasti akan sangat seru Jika nantinya pada hari hub Akan terlihat pasangan tersebut Adalah Ken dengan Maudie Nah bagaimana kelanjutan ceritanya Apakah Papa Arga akan shock dibuatnya Karena memang sebelumnya Ia belum mengetahui Nah pastilah akan semakin membuat penonton Dibuat Penasaran bukan? Nah sebelum membahas jauh masalah ini Kita akan membahas sedikit tentang Bagaimana keadaan Rama Yang memang dia masih dalam perawatan medis Yang mewaswa Meskipun sebelumnya Ia dinyatakan meninggal dunia Oleh para anak buah Andi Namun ternyata Ia masih bisa terselamatkan Nah bagaimana bisa anak buah Andi Yang salah persepsi Ia menyatakan bahwa Rama sudah tiada Dan sudah dilenyapkan Yang awas semua Nah bagaimana keadaan Andi Yang mana Ia mengetahui Kalau Rama sudah meninggal Namun Ternyata Rama masih hidup Yang awas semua Pastilah ia Nggak sangat marah besar Terhadap para anak buahnya Nah begitu sabar Rama yang menghadapi Vanessa Vanessa yang sudah begitu Banyak kesalahan Namun Rama masih memaafkannya Nah bagaimana dengan Kondisi Mama Dinda Yang memang ia sangat marah besar Terhadap Vanessa Dan kemungkinan terbesar pun Ia akan menjebloskan Vanessa ke dalam penjara Nah pastilah akan sangat Membuat Rama kecewa Jika memang hal tersebut Terjadi ya kawan-kawan semua Karena memang Rama yang masih Mencintai Vanessa Dan berusaha untuk Memperbaiki Pernikahannya kembali Dan Vanessa pun sudah Berjanji kepada Rama Bahwa ia akan berusaha Untuk menjadi istri yang baik Ya kawan-kawan semua Namun Mama Dinda Sudah berniat untuk Membuat perceraian Di antara mereka Karena memang Mama Dinda Melihat pengorbanan Rama Dan Rama pun sering Mendapatkan musibah Karena memang Vanessa yang sekarang Sedang dikejar-kejar Oleh Andi Karena memang selingkuh Hayat tersebut Tidak menginginkan Vanessa balik lagi Terhadap Rama Ya kawan-kawan semua Di sisi lain Kita akan menemukan Bagaimana keadaan Maudie Yang mana Maudie Di dalam rumahnya Dimana Lema Harga Masih menginginkan Perjodohan tersebut Berlanjut Meskipun Harga dana Sedikit ragu Terhadap Sikap sidan Yang lama-kelamaan Berubah Namun Perjodohan tersebut Diperkirakan Masih akan tetap Berlanjut Ya kawan-kawan semua Dan harga dana pun Menyuruh Maudie Untuk fitting baju Karena memang Pernikah tersebut Berlangsung Di depan mata Karena Masih Terlihat Bahwa Pernikah tersebut Akan segera Dilangsung Kan ya kawan-kawan Akibat disingkan Mama Anika Yang sudah Menyiapkan Segala sesuatunya Maudie Hanya Menyiapkan Dirinya saja Namun Apakah Maudie Dengan Zidan Akan Menerima Semua yang sudah dipersiapkan Oleh Mama Anika Menyiapkan Seluruhnya Zidan juga Sudah mengatakan Bahwa Pernikah tersebut Dibuat Secara Sederhana Apakah Fitting baju tersebut Akan Dipilih Sendiri Atau Iya Akan Menuruti Apa Keinginan Mama Anika Ya kawan-kawan Apakah Maudie Serta Zidan Akan Tetap Menuruti Keinginan Mereka Nah Namun Iberi Siden Memang Di episode Yang mendatang Zidan Akan Menjemput Maudie Dimana Mereka Akan Melakukan Fitting Baju Ya kawan-kawan Semua Nah Namun Yang akan Kita Saksikan Fitting Baju Tersebut Sehingga Pada Akhirnya Akan Dilaksanakan Oleh Ken Bukanlah Zidan Karena Zidan Yang selama ini Akan Membantu Kembalinya Hubungan Mereka Menjadi Suatu Pernikahan Yang Lebih Baik Lagi Ya kawan-kawan Semua Kita Akan Menyaksikan Di episode Yang Mendatang Antara Ken Dengan Maudie Terlihat Bahagia Karena Mereka Akan Menjalankan Pernikahan Ulang Karena Memang Iya Yang Sebelumnya Sudah Dikatakan Bercerai Di hadapan Hukum Dengan Kalah Satu Hingga Pada Akhirnya Mereka Harus Menikah Ulang Ya kawan-kawan Semua Namun Seperti yang Sudah Kalian Ngetahui Bahwa Papa Arga Beserta Mama Anita Tidak Mengetahui Bahwa Mereka Sudah Mendaftarkan Diri Di Urusan Agama Karena Mama Anita Beserta Papa Arga Menyerahkan Semuanya Kepada Zidan Dengan Maudie Ya kawan-kawan Namun Sebelum Mimin Melanjutkan Informasi Terbaru Alangkah Baiknya Bagi Kalian Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Loncengnya Dan Tonton Video Ini Sampai Dengan Selesai Biar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Di Di Antara Kita Nah Di Sisi Lain Arga Dana Beserta Mama Anita Sudah Mengetahui Kalau Zidan Mempunyai Perubuhan Sikap Sikapnya Yang Lama Kelamaan Berubah Yang Mereka Tidak Inginkan Apakah Mereka Akan Menyetujui Pada Hari H Mereka Akan Menikah Namun Memang Kemungkinan Terbesar Pernikahan Tersebut Akan Terjadi Dan Mereka Menganggap Bahwa Zidan Adalah Calon Suaminya Namun Kenyataannya Di hari H Nanti Pastilah Mereka Akan Shock Dan Dibuat Kaget Apakah Yang Terjadi Apakah Harga Dana Akan Jantungan Lagi Dan Hingga Pada Hanya Ia Akan Dilarikan Lagi Ke Rumah Sakit Namun Kita Berdoa Semoga Saja Kejadian Tersebut Tidak Akan Terjadi Semoga Saja Harga Dana Akan Sadar Di hari H Bahwa Zidan Bukanlah Tempat Untuk Maudie Karena Memang Maudie Masih Sangat Mencintai Ken Yang Hau Semua Begitu Juga Dengan Ken Yang Masih Sangat Mencintai Maudie Karena Mereka Masih Saling Mencintai Dan Semoga Saja Keajaiban Akan Membuat Mereka Bersatu Kembali Yang Awan Kawan Semua Namun Cukup Sampai Disini Dulu Mimin Dalam Menyampaikan Informasi Terbaru Jika Mimin Mempunyai Kesalahan Mimin Mohon Maaf Tetap Jaga Protokol Kesehatan Mencuci Tangan Memakai Masker Dan Menjauhi Kerumunan Semoga Pandemi Video Mimin Segera Berakhir Dan Aktivitas Kembali Normal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai